Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya kali ini akan kembali saya bahas tentang bagaimana cara mengatasi merpati yang tiba-tiba tidak bisa terbang atau semper ya di video sebelumnya sudah saya share cara yang pertama yaitu dengan menggunakan osteokom yang bisa dibeli di apotek untuk cara yang kedua ini akan saya bahkan kembali apabila memang dengan menggunakan cara yang pertama belum maksimal atau masih semper keadanya ya sebelumnya jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua ya langsung saja akan saya bahas tentang bagaimana cara mengatasi merpati yang tiba-tiba semper atau tidak bisa terbang padahal sebelumnya burung itu terbang normal dan langsung saja ini menggunakan Yunan bayau teman-teman semua sudah tidak asing semua di telinga para pecinta merpati semua ya karena Yunan bayau ini sering dikonsumsi atau sering dipakai oleh tim-tim besar ya ketika burungnya itu nabrak ataupun jatuhnya itu tidak terkontrol ya no 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 sebelumnya video kali ini juga saya masih di dalam kamar ya belum di kandang karena posisi itu sekarang saya itu habis lomba teman-teman semua ya di hari Sabtu ini ya sekali lagi ini buat teman-teman yang belum tahu itu namanya Yunan bayau bisa dilihat sama-sama Yunan bayau ini bisa dibeli di toko jamuk ya toko jamuk yang ada di wilayah teman-teman semua ya itu saja tips dari saya yang kedua untuk mengobati merpati yang tiba-tiba terbang miring ataupun semper ya jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua ya karena selanjutnya akan kami bahas tentang mengobati ataupun mengatasi merpati yang tidak bisa giring teket ataupun giring neger ya dan tidak akan saya bahas ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai